Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah lama kita gak ketemu ya di konten video saya Kali ini saya akan unboxing paket dari Canon Indonesia Sedikit cerita tentang video sebelumnya Di tahun 2019 lalu saya sudah memenangkan di Canon Photo Marathon 2019 Saya mendapatkan juara umum Jadi juara umum itu maksudnya 3 kategori Saya mendapatkan koin yang mencukupi Setelah mendapat juara umum dan itu saya akan mendapatkan hadiah berupa Pada waktu itu saya mendapatkan kamera Canon EOS M5 Lalu saya juga mendapatkan trip ke Jepang Tetapi karena ada kendala COVID Pada akhirnya perjalanan ke Jepang ditunda Karena ini COVID gak tau kapan akan selesai Pada akhirnya dari pihak Canon memberikan ganti berupa kamera EOS R6 Dengan lensa 35mm RF ya Dan ini ada tambahan adapter juga Jadi nanti saya bisa memakai lensa Canon lainnya Jadi lensa Canon yang lama bisa saya gunakan disini Memang sebelum-sebelumnya saya tidak memakai Canon Saya memakai beberapa merek kamera Lalu kebetulan Ada sebuah tawaran saya harus memakai Canon Dan Alhamdulillah Saya diberi tambahan satu lensa 24-105mm Itu sebuah apresiasi dari Canon Indonesia kepada saya Terasa yang menggunakan Canon Sebelumnya dan sesudahnya saya terima kasih sekali Untuk Canon Indonesia Sudah mengapresiasi lomba kemarin Dan saya sudah menerimanya Dan terima kasih Sudah menambahkan satu lensa Sebagai apresiasi Canon Indonesia Setelah saya menggunakan produknya Canon Oke Kita unboxing Kita lihat isi dari box ini Apa saja Oke kita langsung saja unboxing Oke saya akan sebelumnya Sebelum saya buka ini EOS R Saya akan buka Lensanya dulu Berkemasan dengan bubble Bubblenya cukup sebel Sangat aman Tadi saat dikirim juga tidak ada packing kayunya Oke ini lensa 35mm fix Diapragma 1,8 Oke ini Wujud dari Apa Lensanya ini Jadi ini diameternya cukup gede Tapi Kaca lensanya Separohnya Kecilnya Ini mount RF ya Oke ini Masih baru Oke setelah ini saya Taruh dulu Saya masukin lagi ya Ini juga ada Garansi Ratu garansi Dan Resep ya Gak ini manual buka Oke lalu ini ada Bonus adapter Oke Oh ada tas kecilnya Cukup keren Menarik juga ini Oke Converternya ya Jadi kalau Mau pakai Chaos Air Lalu kita Pakai Lensan Canon yang lama Jadi Kita bisa gunakan ini Oke mantap Yap Ini kalau kita beli Ini ada Garansinya Dua tahun Oke ini ada Garansi dua tahun Ini Logo R Wow Nah Seharusnya Seharusnya saya Hanya akan menerima Satu box ini Isinya kamera Tapi disini juga ada Tertulis juga RF 24 105mm F4 Sampai 7,1 IS STM Kit Nah Ini Ini sebenarnya saya Tidak Tidak mendapatkan ini Tapi karena Tadi saya dapat Apresiasi dari Canon Indonesia Saya memakai Canon Saya ditambahin Satu lencah ini Jadi Rezeki tambahan Oke kita buka Ini ada Panduan Buku panduan Sini ada Kartu garansi Oke Kita katakan Garansi Oke dan ini ada Bukunya Buku juga Oke Oke langsung kita buka Aja ya Ini ada Patry Kabel Oke Lestret Yos R6 Ini Biasanya Ini Tempatnya Saya temukan Kalau kamera-kamera itu Beli Masih di Box ini Tidak pakai Ini ada Kemajuan Ini Mika Mika plastik Mika plastik Kalau dulu kan Biasanya tetap Kardus ya Haps Ini masih segel Kameranya Oke Dan ini juga Lensa Lensa kitnya 24 105 Mili STM Oke Sekarang Kita buka Satu-satu Ini yang Poco Oke Chargernya Aku rasa Masih mirip Dengan Kamera Canon Sebelumnya Karena Selama ini Saya tidak pernah Pakai Canon Jadi ini baru Pertama kalinya Saya benar-benar Memakai Canon Terus Ini Baterainya Ini masih Baterai lama Tapi Kemarin Aku baca review Kapasitasnya Lebih gede Lebih Lebih besar Kapasitasnya Jadi Kemungkinan Ini Bisa lebih awet Terus Kabel charger Cuma ada Ini aja Gak ada Kabel-kabel Lainnya Kabel data Dan lain sebagainya Itu gak ada Tinggal Ini Ini Strapnya Seperti biasa Kalau Kamera Strapnya Nanti ada Kode Logo Seri Kameranya Itu apa Terus Saya buka dulu Lensa Saya buka dulu Lensa Oke Jadi ini Lensa 24 105 Ada Ada Moncongnya Jadi ini Istilahnya Ya cukup lah Untuk Untuk Beli sakit Jadi misalnya Kalau ada rezeki Ganti yang Seri L Atau yang USM Itu mungkin Coatingnya nanti juga Sangat Berbeda Lebih Lebih bagus Harganya juga Lebih mahal Cuman Ini Alhamdulillah Sudah dapat Ini Sangat bersyukur Sekali Jadi Lumayan Saya jadi Punya Dua Lensa Canon Jadi Ini Bahan Bahan Dari Lensa Plastik Dan Coatingnya Aku rasa Kurang 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 Tebel Jadi Maklum Jadi Kalau kita Membeli Lensa Yang Lebih Mahal Yang Kalau Punya Canon Serinya L Otomatis Ini Coating Lensa Ini Agak Gelap Kalau Semakin Gelap Semakin Bagus Oke Ini Bahan Juga Dari Plastik Sini Dari Kayak Besi Amunium Tapi Di sisi Lain Walaupun Ini Bahannya Seperti Ini Ini Kalau Enggak Salah Harganya Sekitar 7 Jutaan 7 Atau 8 Jutaan Aku Rasa Dengan Dengan Kapasitas Keluaran Terbaru Setelah Lensa Ini Kan Lensa RF Keluaran Terbaru Aku Rasa Ini Sudah Sudah Bagus Tapi Besok Kita Coba Kira Hasilnya Kayak Apa Oke Sekarang Ini Masih Saya Buka Perawan Ini Perawan Bismillah Oke Oke Ada Koca Serinya Canon Seri Seri terbarunya Seri terbarunya Seri terbarunya Seri terbarunya Apa Ada penutup sensor Jadi Kita gak perlu takut Kalau mau ganti lensa Nanti takut berdebu atau apa Karena ini Sudah tertutup Ada Misalnya ada Korden Ini cukup Unboxing Kali ini Aku rasa Sudah Cukup Jadi Untuk Review Akan Kita lanjut Besok Dengan Video Selanjutnya Teman Teman Kalau Suka Jangan Lupa Untuk Share Gak Usah Subscribe Gak Apa Kalau Subscribe Kalau Alhamdulillah Sekarang kan Maunya Gitu Nah Jadi gini Ini Kemarin Biasa Kalau pakai Kamera yang saya punya Kemarin Biasa Bukanya Turun Gini Sekarang Kak Bintu Bintu Otomatis Dengan Posisi Seperti ini Saya akan Menggunakan Angle Apapun Pasti bisa Low Angle High Angle Atau Model Vlogging Jadi Sangat Nyaman Sekali Kalau Dengan Seperti ini Cuman Resikonya Adalah Flexible Yang disini Jadi Hati Hati Menggunakan Dengan Bentuk Seperti ini Oke Mirrorless Perasa DSLR Karena Ukurannya Udah Tetap Gede Ukurannya Tetap Gede Tapi Lihat Tiga Jari Saya Ini Desainnya Sangat Nyaman Ini Misalnya Saya pakai Lensa Berat Pun Juga Tidak Terasa Berat Karena Desain Dari Pegangannya Pun Ini Sudah Sangat Nyaman Apalagi Ini Saya Tambahkan Battery Grip Sudah Pasti Tambah Lebih Nyaman Lagi Kalau Ngomongin Soal Perbedaan Sama EOS R5 Sangat Banyak Istilahnya Dari Bentuk Aja Udah Berbeda Dari Ini Kayak Ini Gak Ada Monitor Kecil Tapi Saya Gak Akan Membandingkan Antara EOS R6 Dan EOS R5 Karena Ini Yang Saya Punya Gak Usah Banding Banding Ya Udah Pakai Ini Beres Kalau Saya Gak Gitu Ini Gak Lucu Nih Gak Gak Bisa Dipijat Gak Bisa Dibancet Tapi Ini Ada Joystick Disini Kode Gini Kalau Gak Sal Untuk Mempercepat Buka Menu Ini Sangat Terima Teringkat Teringkat Oke Terima kasih Sudah Menonton Video Saya Dan Ini Saya Sudah Unboxing EOS R6 Dan Ini Akan Menjadi Partner Saya Dalam Membuat Karya Entah Karya Apapun Karena Saya Ini Juga Fotografer Apa Saya Sudah Tidak Tau Saya Mau Motret Apa Motret Apa Saya Suka Mulai Contemporer Manipulasi Wildlife Macro Landscape Street Semuanya Yang Berhubungan Dengan Fotografi Saya Suka Jadi Bisa Dikatakan Fotografer Gaya Bebas Oke Sampai Jumpa Di Konten Selanjutnya Saya Akan Review Kamera EOS R6